Para hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama penuturan dari keynote speaker Yang Mulia Dr. Honoris Causa Sri Panyawaro Mahatera. Kepada Yang Mulia Bante, kami persilakan. Sangka yang saya hormati, Bapak Parwati, Kepala Subdirektorat Direktur Kelembagaan Pada Dirjen Bimas Budha Kementerian Agama yang dalam hal ini mewakili Bapak Dirjen Ketua Jajaran Adisti, para anggota Adisti, para undangan, ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia Hari ini, pada konferensi pertama Adisti Adisti berhasil mengundang Untuk memberikan pemaparan Pakar Pakar pendidikan Yang Sudah tidak asing lagi Dr. Jotidamo Mahatera dan Dr. Megawati Santuso Apakah Ibu Megawati sudah hadir? Beberapa hari sebelumnya Beberapa dosen Mengatakan kepada saya Pembicara Adisti Hari Sabtu nanti Sangat-sangat baik Saya ingin sekali hadir Untuk ikut Menyimak Pemaparan-pemaparan beliau Tetapi sayang Saya mempunyai tugas Di tempat lain Ibu, Bapak, dan Saudara Kami sendiri Saya pribadi Bukanlah pakar pendidikan Kami tidak pernah Berkecimpung dalam pendidikan Formal Tetapi izinkanlah Kami menyampaikan Catatan-catatan kecil Yang mungkin Sangat perlu untuk disimak Oleh para Stakeholder Pendidikan Di awal bulan Agustus ini Kami menghadiri Satu forum Ulang tahun Hikmah Budi Kami duduk bersama Dengan beberapa tokoh Di antaranya Pak Hongjin Di antara meja Di mana kami Ikut duduk Kami tidak mengerti Sebelumnya Belakangan baru kami Mengerti adalah Salah satu ketua KPK Pak Saud Kami mendapatkan Jadwal pertama Untuk menyampaikan Dia semacam Sambutan Semacam Jangan Dan Pak Saud Kemudian menyampaikan Pemaparannya Belakang Kami tidak mengenal Kalau yang duduk Di meja kami itu Salah satu ketua KPK Saya tanya kepada Pak Hongjin Pak Hongjin siapa itu Oh itu ketua KPK Salah satu ketua KPK Apalagi berunding Apa yang ingin kami Sampaikan Tidak Saya tidak mengenal Tetapi Ibu Bapak dan Saudara Apa yang kami Paparkan Sangat Identik Sejalan Dengan apa yang Disampaikan oleh Ketua KPK ini Saya ingin share Hal itu Pada konferensi pertama Adisti ini Hal-hal yang Kecil-kecil Dari hal-hal yang Kecil-kecil itulah Sesungguhnya Dibangun Satu karakter Yang kuat Tapi sebaliknya Hal-hal yang Kecil-kecil Yang Luput kita Perhatikan Bisa mendatangkan Bencana yang besar Dalam sambutan Bapak Dirjen Yang disinggung Perlunya Pendidikan yang Berbasis Masyarakat Ada yang Menggunakan Istilah Perlunya Kita sekarang Pikir Pendidikan Holistik Akhir-akhir ini Lewat media Televisi Koran Kita disajikan Berita-berita Tentang kekerasan Dalam dunia pendidikan Guru yang Menjewer Muridnya Disidang Kemudian Guru Dikroyok Oleh Orang tua Dan anaknya Sehingga Dirawat Di rumah sakit Apakah Guru itu Benar Atau Salah Kalau Guru Tertimpa Bencana Seluruh Guru Solidar Protes Ibu Bapak Dan Sudara Pendidikan Moral Etik Sering Menjadi Nomor Sekian Hal Ini Sering Dilupakan Oleh Stakeholder Pendidikan Saya Teringat Pada Waktu Masuk Kedesa Yang Sangat Terpencil Di Sri Lanka Ruangan Kelasnya Saja Tidak Ada Daun Jendela Daun Pintu Kemudian Saya Dikenalkan Dengan Seseorang Anak Yang Kira-kira Kalau di Indonesia SD Kelas Tiga Kelas Empat Pakai Celana Hem Pakaiannya Sudah Kucel Tidak Pakai Sendal Kepala Wihara Mengatakan Dia Bisa Menterjemahkan Bahasa Pali Dan Dia Bisa Berbicara Menyusun Kalimat Dalam Dalam Bahasa Pali Anak SD Kelas Tiga Kelas Empat Di Desa Yang Ruangan Kelasnya Tidak Ada Daun Pintu Tidak Ada Daun Jendela Angin Masuk Dengan Bebas Bukan AC Kalau Bante Damas Subuh Mengatakan ACC Angin Jumah Jumah Saya Tanya Kepala Wihara Bagaimana Bante Bisa Cara Bante Mengajar Anak Ini Sehingga Dia Bisa Membaca Menerjemahkan Dan Menyusun Kalimat Dalam Bahasa Pali Bante Itu Kemudian Membawa Tongkat Memakai Ini Penjalin Kira-kira 30 tahun Yang Lalu Lebih 35 tahun Yang Lalu Tentu Cara Ini Sudah Tidak Bisa Digunakan Lagi Sekarang Pada Waktu Saya Masih SD Guru Guru Saya Masih Punya Penjalin Kalau Guru Itu Menyambuk Muridnya Dia Selalu Mengatakan Karena Saya Cinta Pada Kamu Saya Cambuk Kamu Untuk Maju Tetapi Tentu Itu Tidak Bisa Dilakukan Sekarang Karena Pada Waktu Itu Ada Seorang Ada Teman Saya Yang Berani Dan Pandai Dia Mengambil Cambuk Pak Guru Pada Waktu Istirahat Dan Dia Mencambuk Temannya Dia Mengatakan Karena Saya Cinta Kepada Kamu Saya Cambuk Kamu Dahulu Kalau Salah Kecil Tidak Dicambuk Tapi Dijewer Dan Sekarang Seorang Guru Yang Menjewer Muridnya Bisa Kepengadilan Dua Tiga Hari Yang Lalu Saya Membaca Jurnal Kesehatan Di Jurnal Itu Dikatakan Kalau Kuping Ini Diremas Remas Agak Panas Maka Syaraf Di Otak Itu Akan Bekerja Dengan Baik Membuat Anak Menjadi Pinter Saya Mengasumsikan Kalau Bisa Membuat Anak Menjadi Pinter Tetapi Tentu Cara Itu Tidak Bisa Dilakukan Sekarang Saya Mempunyai Kami Mempunyai Pemikiran Seperti Yang Bapak Dirjen Tadi Sampaikan Pendidikan Berbasis Masyarakat Pendidikan Holistik Sudah Waktunya Melipkan Para Orang Tua Anak Didik Ada Beberapa Cerita Ijinkan Saya Menyampaikan Tiga Cerita Kecil Kecil Seorang Ayah Mengajak Anaknya Berbelanja Ke Satu Warung Ayah Ini Menghabiskan Belanjaan 40.000 Warung Ini Laris Sekali Dia Memberikan Uang 50.000 Dan Kemudian Penjaga Warung Ini Memberikan Kembalian Kalau Di Jawa Mengatakan Susuk Orang Jakarta Mungkin Tidak Mengerti Susuknya Itu Kembalian Itu Tidak 10.000 Tetapi 100.000 Karena Hampir Sama Merahnya Dan Nol Nya Itu Kadang-kadang Orang Tidak Lihat Ini Ini 4.0 Atau 5.0 Sang Sang Ayah Cepat-cepat Menerima Uang 100.000 Dan Dimasukkan Kesaku Karma Baik Berbuah Anaknya Melihat Pak 100.000 Pak Menang Wai Karma Baik Berbuah Apa Apa yang Dilihat Oleh Anak Itu Akan Masuk Ke Memorinya Dan Itu Sulit Diperbaiki Oleh Guru Agama Di Sekolah Apalagi Kalau Anak Itu Dekat Pada Ayahnya Dekat Pada Ibunya Guru Agama Mengatakan Jujur Jangan Mengambil Yang Hakmu Papa Mama Ayah Ibu Saya Melakukan Begitu Dan Mengatakan Diam Diam Jangan Ngomong Karma Baik Berbuah Cerita Yang Kedua Seorang Ayah Sudah Akan Berangkat Ke Kantor Dia Sudah Menyalakan Mobilnya Dia Sudah Naik Ke Mobil Tiba Tiba Dia Turun Dia Cepat Cepat Masuk Ke Toilet Karena Tadi Dia Menggunakan Toilet Lupa Mematikan Lampu Dia Mematikan Lampu Dia Menutup Pintu Toilet Baru Dia Naik Mobil Dia Berangkat Dia Bisa Sebetulnya Telepon SMS Untuk Mematikan Lampu Di Toilet Tetapi Ayah Ini Segera Akan Berangkat Turun Dari Mobilnya Cepat Cepat Masuk Mematikan Lampu Di Toilet Anaknya Yang SMP Melihat Tidak Ada Pengaruh Tidak Ada Pengaruh Seperti Tidak Ada Manfaatnya Tetapi Ingat Sebagai Umat Buddha Kita Mengerti Patija Samupada Semuanya Akan Memberikan Pengaruh Semuanya Akan Memberikan Dampak Dan Dampak Itu Terus Suatu Ketika Anaknya Menjadi Besar Setelah Sekian Puluh Tahun Dia Lulus Kuliah Dia Berkeluarga Dan Dia Punya Anak Sekarang Anaknya Sering Masuk Keluar Toilet Tanpa Mematikan Lampu Baru Dia Ingat Ayah Saya Dulu Sudah Segera Akan Berangkat Ke Kantor Mobil Sudah Dinyalakan Cepat Cepat Turun Mematikan Lampu Sekarang Dia Baru Ingat Arti Penting Apa Yang Dilakukan Ayah Dia Mematikan Lampu Itu Memberikan Contoh Kepada Anak Anak Sekarang Apa Yang Dia Lihat Pada Waktu Dia Masih SMP Yang Dilakukan Oleh Ayahnya Waktu Itu Ayahnya Melakukan Itu Mungkin Tidak Terlintas Apa Yang Dia Lakukan Ini Adalah Pendidikan Memberikan Teladan Kepada Anaknya Sang Anaknya Melihat Selesai Tetapi Apakah Tidak Ada Manfaatnya Berapa Puluh Tahun Kemudian Apa Yang Dilakukan Ayahnya Memberikan Buah Kepada Anaknya Cerita Kecil Yang Terakhir Di Jogja Ada Satu SD SMP Tentu Saya Tidak Tidak Boleh Menyebut Kenamanya Yang Anak Didiknya Terkenal Drugal Beling Beling Nakal Sekali Suatu Hari Ada Seorang Kepala SMP Yang Berpikir Bagaimana Mengubah Karakter Anak-anak Ini Dia Mulai Dengan Keteladanan Yang Sederhana Di Antara Kenakalannya Di Antara Kendrugalannya Itu Anak-anak Itu Sering Buang Ludah Sembarangan Di Koridor Di Kelas Dan Lain-lain Kalau Kepala Sekolah Melihat Anak Didiknya Membuang Ludah Kepala Sekolah Tidak Mengatakan Apa-apa Dia Mengambil Tisu Dia Mengambil Ludah Anaknya Itu Separuh Dan Dia Memberikan Tisu Kepada Anak Yang Meludah Itu Kamu Bersihkan Separuh Saya Ambil Separuh Hanya Mulai Dari Itu Kualitas Sekolah Itu Lama 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 Menjadi Baik Kepala Sekolah Ini Sangat Dihormati Dan Sangat Dicintai Oleh Anak Didiknya Saya Mengambil Ludahmu Separuh Ini Tisu Kamu Harus Mengambil Ludahmu Sendiri Separuh Ibu Bapak Dan Sudara Guru Agung Kita Pernah Mengatakan Dalam Bahasa Pali Yaktawadi Tatakari Yaktakari Tatawadi Apa Yang Kuajarkan Ini Itulah Yang Kulakukan Apa Yang Sudah Kulakukan Itulah Yang Kuajarkan Betapa Kuatnya Keteladanan Itu Dalam Dunia Budis Idealnya Orang Tua Itu Adalah Guru Bagi Anak Anak Di Rumah Dan Para Guru Itu Adalah Orang Tua Bagi Anak Anak Murid Di Sekolah Alang Alangga Indahnya Anak 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 Saya Ketika Anak Anak Saya Di Rumah Hal Yang Kedua Yang Kecil Kecil Banyak Yang Pertanya Banyak Yang Mendaulat Tadi Tadi Sudah Dilingkung oleh Sangga Nayaka Oleh Ketua Umum Sangga Bante Subabanyu Matera Apa Si Karakter Pendidikan Buddhis Itu Apa Si Identitas Pendidikan Buddhis Itu Kami Pernah Menjawab Terus Terang Sebenarnya Umat Buddha Bisa Punya Sekolah Itu Sudah Neng Apalagi Sampai Memikirkan Karakter Identitas Belum Kepikir Apalagi Kalau Bisa Membuat Sekolah Lalu Gedungnya Bagus Kayak Narada Ini Kalau Tidak Hati-hati Itu Bisa Menimbulkan Pembongan Sombong Itu Membuat Congkak Dan Congkak Itu Menutup Diri Seseorang Untuk Tidak Mau Belajar Tidak Bisa Melihat Kekurangannya Sendiri Saya Ingat Ibu Bapak Dan Sudara Generasi Dulu Mungkin Sekarang Umurnya Sudah 80 Lebih Kalau Di Jaman Orde Baru Tidak Berani Saya Menjelaskan Ini Generasi Yang Sudah Tua Yang Sekarang Mungkin Umurnya Sudah 80 Pernah Mengenyam Pendidikan Di Jaman Dulu Yang Antara Lain Sekolah Sekolah Yang Didirikan Oleh Cung Hwa Cung Hwe Sekolah Sekolah Itu Mempunyai Karakter Tersendiri Yang Mereka Sesudah Umur 80 Tidak Lupa Itu Mendarah Mendakin Dan Dia Pegang Meskipun Dia Tidak Berani Cerita Semacam Mungkin Kalau Disederhanakan Semacam Kalau Sekarang Ada Tagline Pasti Bisa Apalagi Dan Lain Antara Lain Saya Tidak Tidak Ingat Persis Misalnya Di Sekolah Itu Mempunyai 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 Identitas Jujur Setia Tanggung Jawab Berani Itu Setiap Masuk Pagi Setiap Pulang Siang Itu Selalu Diulang Ulang Dan Tidak Hanya Guru Budha Pekerti Semua Guru Harus Menjelaskan Itu Sampai Di Usia 80 Dia Masih Ingat Jujur Setia Tanggung Jawab Jangan Takut Ada Lagi Yang Mempunyai Apa Itu Mempunyai Meletakkan Karakter Yang Lain Jujur Perduli Balas Budi Rendah Hati Anjuran Saran Saya Alangkah Baiknya Kalau Sekolah Sekolah Budis Tidak Hanya Sekolah Budis Terawada Mempunyai Integritas Mempunyai Karakter Yang Dituangkan Dengan Kalimat Yang Sederhana Dan Jelas Dan Ditanamkan Kepada Para Siswanya Dijelaskan Oleh Semua Pendidik Bukan Hanya Tanggung Jawab Guru Agama Saya Belajar Dari Seci Saya Hafalkan Itu Seci Mempunyai Karakter Yang Dituangkan Dengan Kalimat Yang Sederhana Kebetulan Disini Ada Pak Hung Jin Kebenaran Kebajikan Keindahan Dan Itu Bisa Ditafsirkan Bisa Dijelaskan Dengan Sangat Luas Kebenaran Tentu Meliputi Kejujuran Tanggung Jawab Kebajikan Itu Meliputi Tentu Peduli Mengendalikan Diri Tata Susila Termasuk Keindahan Keindahan Di luar Keindahan Juga Di dalam Itu Tapsiran Saya Mungkin Seci Punya Tapsiran Standar Apakah Apakah Misalnya Oh Sekolah Narada Juga Punya Bahus Saca Sipasila Ini Ditanamkan Atau Hanya Ditulis Di Logo Apakah Semua Anak Didik Narada Ini Tahu Apakah Bahus Saca Itu Apakah Sipa Itu Apakah Sila Itu Dan Bagaimana Praktek Bahus Saca Sipasila Itu Dalam Keseharian Tentu Menurut Bahasa Pali Itu Dibaca Harus Diterjemahkan Harus Terbalik Sila Moralitas Sipa Keterampilan Bahus Saca Knowledge Ada Etika Kemudian Mempunyai Keterampilan Cekatan Cekatan Tanggap Tetapi Juga Knowledge Yang Cukup Apakah Ini Diucapkan Setiap Pagi Diucapkan Setelah Selesai Jam Pelajaran Jam Sekolah Dijelaskan Dibukukan Para pendidik Mengerti Dengan Jelas Anak-anak Mengerti Dengan Jelas Sehingga Selesai SMA Narada Dimanapun Dia akan Kuliah Sampai Nanti Dia berumah Tangga Dia akan Selalu Ingat Knowledge Punya Skill Tetapi Juga Moral Etik Etika Tidak Menganggur Peduli Tetapi Juga Menjunjung Tinggi Ilmu Pengetahuan Ya Semua Logo Tidak Ada Itu Kecuali Sekolah Narada Tapi Apa Artinya Kalau Hanya Ditulis Di Logo Alangkah Baiknya Kalau Sekolah Sekolah Buddhis Umumnya Tidak Hanya Terawada Mempunyai Integritas Karakteritis Yang Ajaran Agama Buddha Amat Kaya Tidak Harus Sama Adis Tidak Usah Harus Harus Ini Tidak Bijak Anda Bisa Mencari Sendiri Menggali Sendiri Dari Ajaran Guru Agung Kita Sangat Kaya Dan Itu Menjadi Karakteristik Menjadi Integritas Pendidikan Buddhis Misalnya Meta Karuna Mudita Upega Meta Persudaraan Karuna Peduli Menolong Mudita Apresiasi Kita bisa Menggunakan Kalimat itu UPK Teguh hati PPAT Peduli Dan Teguh hati Terhadap Celaan Hinaan Dan Lain-lain Itu bisa Dijadikan Karakteristik Bisa Dijadikan Membangun Integritas Pendidikan Buddhis Kita PPAT H H Ibu Bapak Dan Sudara Terakhir Izinkan Saya Menggunakan Waktu Lima Atau Sepuluh Menit Terakhir Sekolah-sekolah Negeri Tidak Mengherankan Bagi Kita Karena Dikelola Oleh PNS Yang Digaji Oleh Negara Yang Hidupnya Dicurahkan Untuk Dunia Pendidikan Managerialnya Dan Lain-lain Tetapi Ada Yayasan Yayasan Bukan Pemerintah Yang Kita Semua Mengakui Keberhasilannya Dalam Dunia Pendidikan Kanisius Katolik Dan Muhammadiyah Saya Tidak Banyak Bergaul Dengan Dunia Pendidikan Muhammadiyah Tetapi Dunia Pendidikan Katolik Pada Umumnya Tidak Hanya Kanisius Para Pastur Pastur Itu Mengabdi Dan Berjuang Habis-habisan Tidak Mencari Keuntungan Materi Pencitraan Pun Tidak Umumnya Pastur Yesuit Sedangkan Yayasan Yayasan Yang Mengelola Pendidikan Buddhis Ini Amat Berbeda Para Biku Yang Terjun Di Yayasan Yang Mengelola Pendidikan Amat Sedikit Kalaupun Ada Itu Hanya Sebagai Dewan Pembina Para Pengurus Yayasan Yayasan Pendidikan Buddhis Ini Umumnya Umat Buddha Yang Bisa Cari Duit Tidak Sama Dengan Para Pastur Yesuit Tidak Sama Dengan Para PNS Yang Bekerja Di Dunia Pendidikan Hal Hal ini Harus Kita Sadari Karena Tidak Jarang Menimbulkan Masalah Masalah Baru Suatu Hari Saya Pernah Pergi Ke Sekolah Ke Satu Pendidikan Bukan Pendidikan Buddhis Tapi Dikelola Oleh Swasta Bukan Kanisius Bukan Muhammadiyah Pra Gurunya Mengeluh Karena Sekolah Itu Mengharuskan Pakaian Seragam Dan Bahan Pakaian Seragam Itu Sudah Didistribusikan Tetapi Harus Membeli Dengan Harga Yang Murah Termasuk Untuk Muridnya Tetapi Bahannya Cek Saya Mengatakan Kenapa Tidak Protes Sama Pemasoknya Siapa Berani Bante Kenapa Pemasoknya Itu Anaknya Bendahara Yayasan Kalau Protes Nanti Kalau Kita Kurang Duit Duitnya Bisa Enggak Turun Ini Tidak Pernah Terjadi Di Dunia Pendidikan Katolik KKN Satu Hal Lagi Yang Lebih Memprihatinkan Saya Pernah Datang Ke Satu Sekolah Yang Cukup Bagus Bukan Budis Bukan Katolik Bukan Muhammadiyah Swasta Di Tempat Orang Tua Menunggu Anak Anak Agak Kedalam Disediakan Tempat Sendiri Ada Orang Yang Jualan Salak Saya Tanya Kenapa Yang Jualan Salak Ini Tidak Dikantin Ini Bukan Kepunyaan Kantin Bante Kenapa Tidak Disuruh Pergi Semua Jualan Harus Dikantin Ini Yang Jualan Istrinya Sekretaris Yayasan Saya Lihat Salaknya Mungkin Tidak Bisa Dimakan Kalau Tidak Laku Bante Kami Guru-guru Yang Membeli Bisa Dimakan Kadang-kadang Tidak Bisa Bante Kenapa Dibeli Karena Nanti Yang Jualan Laporan Laporan Kesekretaris Ini Guru-guru Suka Membeli Kami Kan Nanti Diperhatikan Ada Laki Yang Keluarganya Menjadi Guru Di Sekolah Salah Satu Keluarga Dari Pengurus Yayasan Mungkin Suami Mungkin Istri Mungkin Anak Mungkin Menantu Bagaimana Kalau Ada Masalah Dengan Guru Keluarga Pengurus Yayasan Itu Sulit Mengambil Tindakan Suatu Saat Guru Itu Akan Dikeluarkan Pengurus Yayasan Wakil Ketuanya Yang Itu Adalah Keluarganya Mengatakan Kalau Itu Dikeluarkan Saya Juga Mundur Dari Yayasan Pilih Saya Atau Pilih Dia Ibu Bapak Dan Saudara Kalau Kita Bisa Mawas Diri Menempatkan Diri Kita Dengan Baik Mempunyai Moral Yang Baik Masalah Masalah Ini Tidak Akan Terjadi Kalau Sudah Terjadi Begini Jualan Pakaian Seragam Jualan Salak Konflik Antara Pengurus Yayasan Dengan Guru Siapa Yang Bisa Mengatasi Semua Kepembina Saya Pikir Kalau Pembina Ngurusi Jualan Salak Pakaian Seragam Kapan 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 Dunia Pendidikan Buddhis Ini Akan Maju Kalau Masing-masing Bisa Menempatkan Diri Membina Diri Mempunyai Karakter Yang Baik Banyak Masalah Yang Tidak Perlu Itu Tidak Harus Diurus Oleh Bersama Tidak Harus Merecoki Jalannya Pendidikan Buddhis Ibu Bapak Dan Sudara Kita Semua Ini Sebetulnya Pendidik Pendidik Bagi Diri Kita Sendiri Kalau Kita Mampu Mendidik Diri Kita Sendiri Ikut The Rule Of The Games Aturannya Jangan Hanya Like And Dislike Suka Dan Tidak Suka Kalau Kita Bisa Bisa Mendidik Diri Kita Sendiri Maka Kita Akan Menjadi Contoh Bagi Yang Lain Lalu Bagaimana Caranya Mendidik Yang Lain Kalau Kita Ingin Mendidik Yang Lain Didik Diri Anda Sendiri Dulu Itu Terjemahan Bebas Dari Sabda Sang Buddha Sendiri Atanang Rakanto Parang Rakanti Parang Rakanto Atanang Rakanti Kalau Anda Bisa Melindungi Diri Anda Mendidik Diri Anda Anda Membuat Contoh Pada Yang Lain Anda Ingin Mendidik Yang Lain Didik Diri Anda Sendiri Selamat Adisti Semoga Permulaan Ini Menjadi Permulaan Yang Baik Untuk Meletakkan Dasar-dasar Pendidikan Buddhis Yang Sehat Dan Baik Terima Kasih Kami Mohon Kepada Bante Untuk Tetap Berada Di Atas Panggung Selanjutnya Adalah Penyerahan Plakat Kepada Yang Mulia Dokter Honoris Kausa Sri Panyawaro Mahathera Oleh Ketua Panitia Konferensi Pertama Adisti Kepada Dokter Ali Fusi Kami Persilahkan Untuk Naik Atas Panggung Kepada 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 Terima kasih.